Ya nggak akan bisa dimainkan basket terus gitu. Jadi itu lah saya nge-gym, saya ada TRX, kelas TRX, kadang-kadang saya ikut olahraga-olahga yang lain, sekali-sekali saya pernah ikut crossfit, pokoknya yang lain-lain, karena supaya nggak bosen. Supaya nggak bosen aja gitu. Jadi saya ngejaga terus lah fisik saya, supaya saya tetap bisa bermain basket, dan juga misalnya saya syuting sampai malam, sampai pagi, kalau fisiknya bagus, yang ada drop. Jadi sakit dan olahraga buat saya adalah kesehatan. Jadi kalau percuma uang saya banyak, ataupun apa segala macem, cuman saya sakit-sakitan tuh percuma lah semuanya. Jadi mendingan saya sehat, saya bisa ngakuin apa aja, saya mau bekerja sampai malam, mau apa-apa, saya bisa semuanya kalau sehat. Cuman kalau saya nggak sehat, ya percuma semuanya nothing. Jadi buat saya itu nomor satu olahraga adalah buat kesehatan saya dulu. Bonusnya baru dapat badan bagus, dapat pikiran yang sehat, yang jernih, itu supaya peredaran darah bagus dan lain-lain. Jum tidur agak susah. Kalau orang makan memang saya jaga juga. Itu penting, karena udah olahraga bagus, makannya nggak benar, percuma. Itu dua hal yang paling penting sih, olahraga sama orang makan. Ya sama istirahat sebetulnya, cuman istirahat lagi-lagi kan pekerjaan ya. Kadang-kadang ya itu, kemarin lagi syuting sampai pagi segala. Terus kalau saya syuting di luar kota pun juga kadang-kadang nggak bisa jamnya, jam tidurnya atau jam istirahatnya juga nggak tentu. Cuman lagi-lagi ya itu, dengan balance di olahraga saya bisa mengimbangi. Cuman tetap pas lagi ada waktu untuk istirahat, saya harus menggunakan istirahat dengan baik. Nah, kita harus dikampukan itu terus, gak Medical Alaf. Tapi, awak hanya pernah kelmar-kadang sih, Sane tuh kan, akan saya digunakan. Tidak apa